Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama saya Damedia Nah, di dalam turunan, dia juga mempunyai teorema-teorema Artinya teorema-teorema ialah hasil, apa ya, kayak misalnya kalian pengen menganalisis tentang sesuatu Terus kalian analisis, kalian temukanlah hasilnya Nah, hasilnya itu ialah teorema, artinya sesuatu yang sudah disabdakan Jadi, turunan bersabda bahwa teorema yang pertama Apabila, apabila si turunan F dari arah kiri, dimana X-nya A Terus sama aja kayak turunan dari arah kanan, dimana X-nya sama dengan A Itu sama-sama menghasilkan hasil yang sama, yaitu kita asumsikan dia dengan M Dimana turunan ini hasilnya sama, ya Maka, dia mempunyai turunan di A, teman-teman Maka turunan di A itu ada Dan turunan dari A itu ialah M Kalau misalnya pembahasan kita sebelumnya, ya kan teman-teman Pembahasan kita sebelumnya kan kita tulis disini Turunannya dari kiri sama dengan 2, turunan dari kanan 3 Itu kan sama-sama berbeda hasilnya Berarti mereka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam teorema kita ini Ini halnya terjadi jika dia turunannya dari arah kiri maupun dari arah kanan itu sama hasilnya Lalu teorema yang kedua Apabila Fx itu differentiable Di X sama dengan A Maka Fx akan continue Di X sama dengan A Untuk lebih jelasnya, kita langsung contoh soal aja Contoh soal Supaya kita lebih memahami bagaimana cara mengaplikasikan teorema 1 dan teorema 2 Kita misalkan punya si Fx ialah mutlak dari X Mutlak artinya Dia akan mempositifkan semua bilangan yang ada Misalnya kalau misalnya X itu min 3, dimutlakin jadi 3 Dia akan mempositifkan Oke Dimana Fx yang mutlak X dan kondisinya ada 2 Ada X, ada min X Dimana kalau X untuk Xnya lebih besar dari 0 Dan min X untuk Xnya lebih kecil dari 0 Kalau misalnya Xnya lebih kecil dari 0 Maka dia dari arah kiri Iya kan? Kalau dia lebih besar daripada 0 Maka dia dari arah kanan Oh berarti ini untuk kanan, ini untuk kiri Paham ya teman-teman? Periksa apakah si Fx Ini soalnya Apakah si Fx memiliki turunan di X sama dengan 0 Artinya kita akan memeriksa bahwa F aksen A itu sebenarnya ada atau enggak Jawabannya ada atau enggak disini ya Kita periksa lah Kita periksa Pertama ya, silahkan iyalah Kita akan menurunkan dia dari arah positif dulu Ya misalnya ya Turunan kanan Iyalah turunan kanan limit X menuju 0 Karena dia 0 ya Dari arah kanan Yaitu Fx dikurangi dengan F0 Dibagi dengan X dikurangi 0 Oke? Lalu Limit X menuju 0 positif Dari arah kanan artinya Fxnya itu kan kita pakenya X ya Karena kan dia dari arah kanan Dan kondisinya iyalah X Oke teman-teman Berarti X dikurangi Dengan Kalau misalnya Xnya kita ganti dengan 0 Berarti dia 0 gitu kan teman-teman Oke? Xnya dikurangi 0 adalah X Dan X dibagi X iyalah 1 Oh berarti Turunan kanan daripada si Fx iyalah 1 Bagaimana kalau turunan kanan dari arah kiri? Ini A nya 0 ya Berarti kita tulis Limit X menuju 0 dari arah kiri Yaitu Fx dikurangi F0 Dibagi dengan X dikurangi 0 Hasilnya iyalah Fx nya kita ambil yang min X Karena dia dari arah kiri ya Min X dikurangi dengan Kalau misalnya min X ini kita tulis dengan X nya 0 Berarti min 0 ya kan? Min 0 ketemu min jadi plus 0 Dibagi dengan X Sama aja ya kan? Hasilnya adalah min 1 Karena min X per X adalah Min 1 Kita simpulkan Bahwa turunan daripada kiri Itu hasilnya 1 Turunan daripada ke kanan Hasilnya kan min 1 Berarti turunan daripada ke kiri Dan turunan dari ke kanan Itu tidak sama Kalau dia tidak sama Berarti Fx dari 0 itu Tidak ada Seperti itu teman-teman Berarti ya Cara Membuktikan teorema kita yang pertama Kan kalau misalnya dia sama hasilnya Berarti dia Fx 0 nya ada Sedangkan kita hasilnya tidak sama Di sini 1 Di sini min 1 Yang dari arah kanan 1 Yang dari arah kiri min 1 Berarti dia tidak mempunyai turunan Di Fx yang 0 Nah Ini kan Membahas teorema pertama Bagaimana teorema yang kedua Yang kedua adalah Ngomongin tentang kontinu Pertanyaannya Jika Fx nya demikian Dia mempunyai kontinu enggak? Si Fx Memiliki Eh Si Fx Continue enggak? Di x Sama dengan 1 Oke Kita buktikan Dia continue enggak sih Di x X1 X 0 ya Karena kita ngomongin yang 0 Continue enggak? Si Fx ini di x Sama dengan 0 Kita buktikan lah Dengan caranya Seperti ini Kita pengen limit X menuju 0 Dari arah kiri Ya teman-teman ya X menuju 0 Dari arah kiri Bagaimana Fx nya Sama dengan Berapa hasilnya Teman-teman? Adalah hasilnya 0 Karena apa? Karena Fx dari arah kiri Fx dari arah kiri Jadi kita kan berbeda ya Dengan perhitungan kita ini Kalau ini kan limit X menuju 0 Dari arah kirinya Terus Fx nya harus dikurangi Dengan F0 Kalau kita cuma Fx Kalau misalnya Fx aja Dari arah kiri Berarti X nya adalah Min X Oke Dan kalau Min X kita masukin 0 Jadi min 0 Artinya adalah 0 Lalu kita analisis Limit X menuju 0 Plus Dari arah kanan Berapa dari arah kanan? X Kalau misalnya X nya itu 0 Berarti hasilnya 0 Oh ternyata Limit Daripada si Ini Dan ini Hasilnya sama-sama 0 Kalau misalnya sama-sama 0 Berarti Dia differentiable Di titik X sama dengan 0 Berarti Fx Differentiable Di titik X sama dengan 0 Kalau misalnya dia differentiable Teman-teman Berarti Dia continue Di mana? Di X sama dengan 0 Oh berarti jawabannya dia continue Nangkep gak teman-teman sampai sini? Untuk membuktikan bahwa Teorema pertama Kita harus membuktikannya dengan Rumus seperti ini ya Kalau misalnya teorema kedua Kita membuktikannya rumusnya cukup seperti aja Kalau misalnya rumus yang teorema pertama kan Fx nya dikurangi dengan F0 Terus dibagi dengan X kurang 0 Kalau misalnya untuk melakukan continue Kita cukup Fx nya aja Gak usah pakai F kurang 0 dan seterusnya Itulah perbedaannya mereka Alhamdulillah teman-teman semua Semoga teman-teman paham ya Tentang materi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!